wangi tau cara masaknya dan resepnya bagaimana yuk tonton sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe dan like and comment selamat menikmati ini dia bahan-bahannya arti ampela ayam kentang yang sudah kita potong dadu untuk bumbu yang dihaluskan 5 buah bawang merah 4 butir kemiri 4 butir bawang putih lengkuas selai cabai merah besar cabai rawit besar daun jeruk dan daun salam kita haluskan dulu ya hasilnya seperti ini hati ampelannya kita potong potong dadu kayak gini ya terus kita goreng sampai kering ini kentangnya sudah kita goreng sampai kecoklatan kayak gini yuk saatnya memasak masukkan minyak goreng secukupnya ya belum subscribe subscribe dulu ya yuk tonton videonya sampai habis pastikan subscribe komen like and share makasih lalu masukkan bumbu halus tadi aduk aduk serainya kita pukul dulu masukkan daun salam daun jeruk laja dan serai lalu aduk aduk tumis sampai airnya surut kemudian tambahkan air kocek tambahkan bumbu penyedap gula pasir garam cek rasa ya family lovers biarkan sampai airnya agak surut lalu baru tambahkan kecap masukkan api ampelanya lalu masukkan kentangnya aduk aduk sampai merata hmm wangi ini ini kayak gini nih enak oseng 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 yes selesai siap dimakan deh ini dia resepnya opor ayam spesial ini dia bahan-bahannya ayam daun salam selai lengkuat kunyit bawang putih dan kemiri kemudian daun jeruk bawang merah gula merah penyedap garam santan cair ketumbar lada dan santan kental kita rebus dulu ayamnya ya sebentar saja sekitar 10 menit biar bau amisnya hilang kayak gini hasilnya waktunya masak kita masukin minyak goreng secukupnya ya lalu kita goreng semua bumbu yang sudah dihaluskan kayak gini setelah minyak panas baru deh kita masukkan bumbunya koseng koseng biarkan dia sampai harum dan matang masukkan semua bumbu cemplung cemplung hay lengkuas daun jeruk daun salam kita kocek-kocek sampai matang bumbunya lalu masukkan santan cair masukkan gula merah kita kemudian masukkan penyedap garam dan lada lalu masukkan ayamnya tunggu sampai matang dan mendidih cek rasa ya family lovers baru masukkan santan kental yummy yee udah jadi kayak gini nih sedap ini dia resepnya enak lo bisa jadi temen ke tempat pas nanti hari lebaran bye